Selamat menikmati Sebagai lokasi wisata Banten berada di Kabupaten Pandeglang, salah satunya Tanjung Lesung, Pantai Carita, sampai pemandian air panas Cisolong dan lainnya Masyarakat berwisata menuju Pandeglang Seharusnya rutin dilakukan rekayasa lalu lintas baik itu menuju ke atas yaitu jalur dari Serang menuju ke Pandeglang Ataupun sebaliknya, yang menuju ke bawah, yakni dari Pandeglang menuju ke Serang, terutama di akhir pekan Antrian yang diperkirakan hingga 2 km berpusat di Pertigaan Baros, yang kerap menjadi penyebab kemacatan Sebab, Jalan Raya Serang-Pandeglang merupakan jalur utama dari wilayah Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang, menuju Kabupaten Pandeglang Acuannya adalah, wajib untuk diberlakukan sistem satu arah, yakni pada pagi saat menuju Pandeglang dan sore hari, karena wisatawan kembali pulang Ada di beberapa titik rawan kemacatan, di wilayah hukum Polsek Baros, diantaranya adalah di Pertigaan Pasar Baros, tepatnya depan Mapolsek Baros, dan Jalan Raya Serang-Pandeglang km 11 Baros Perlu dicatat, disela-sela pengaturan arus lalu lintas, Kapolsek Baros memberikan himbawan, kepada pengendara, agar tidak memarkir kendaraannya di badan jalan Dan diarahkan memarkirkan kendaraannya di tempat, atau kantong parkir yang sudah disediakan Demi keamanan, ketertiban dan kelancaran, arus lalu lintas di Jalan Raya Serang-Pandeglang Sahabat Ganjar Channel yang budiman, itulah sekilas mengenai info Jalan Raya Serang-Pandeglang, yang sering macet secara berlangganan, terutama pada hari libur atau hari-hari di akhir pekannya Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan videonya, jika dirasa bermanfaat Sampai ketemu lagi di tayangan menarik lainnya, senantiasa berhati-hatilah di jalan, dadah sayang mbeb, cuus